Tau fatwa MUI yang ngehimbau agar gak ngebeli produk dari produsen pro-Israel kan? Fatwa MUI itu dikritik pengusaha dan ulama loh. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO mengkritik fatwa MUI itu. Ketua Umum DPP APRINDO, Ray Nicholas Manday, mempertanyakan apa kajian dan observasi yang dilakuin MUI dalam mengeluarkan fatwa itu. Roy ngingetin bahwa konsumen punya hak terhadap produk-produk yang dimaksud dalam fatwa MUI. Di antaranya hak untuk memilih, membeli, dan mendapatkan produk. Menurutnya hak konsumen itu mutlak dan perlu dijaga marwahnya. Kalau produk-produk pro-Israel itu diboykot, maka katanya hak konsumen itu akan tercoreng. Roy juga menyinggung bagaimana dampak boykot itu terhadap ekonomi Indonesia. Katanya 51,8% ekonomi Indonesia ditopang oleh produk keperluan rumah tangga. Jadi imbasnya gak cuma merugikan konsumen, tapi juga berdampak pada bisnis retail. Apalagi masih banyak produk yang masih diproduksi di dalam negeri. Proses produksi itu tentu mempekerjakan tenaga kerja di Indonesia. Bayangin aja kalau boykot ini terus berlangsung, maka produktivitas bisnis retail bakal menurun. Kalau produktivitasnya menurun, itu bakal mempengaruhi nilai investasi dan ekonomi yang jadi menurun. Ujung-ujungnya pengurangan tenaga kerja atau PHK karena pengusaha gak bisa membayar tenaga kerjanya. Kritik juga disampaikan ulama tafsir Al-Quran Profesor Quraish Shihab. Dia cerita pernah didatengin seorang pengusaha yang kena dampak akibat ajakan boykot itu. 60% penjualan pengusaha itu katanya menurun. Padahal dia harus membayar gaji para pekerjanya yang mayoritas muslim. Bahan-bahan baku produknya pun diambil dari dalam negeri. Apa saya juga harus diboykot? Katanya meniru ucapan pengusaha itu. Profesor Quraish juga menyoroti beredar liarnya daftar produk yang harus diboykot di internet dan media sosial. Ada memang produk-produk yang disitu yang sudah jelas mendukung Israel katanya. Tapi masyarakat harus pandai dalam melihat hal ini. Membasmi kemungkaran tidak boleh kalau itu mengakibatkan kemungkaran yang sama atau lebih buruk katanya. Karena itu katanya harus dihitung jelas apakah karena boykot itu Israel bakal rugi atau justru kita sendiri yang bakal rugi. Mudah-mudahan kita nggak latah ya dalam gerakan boykot ini. Jangan sampai solidaritas kita untuk keluarga Gaza malah merugikan diri kita sendiri. Yuk bijak dalam bersikap. Terima kasih. Terima kasih.